Pasca kesuksesan menggelar pameran temporer museum pada tahun 2021 secara daring, bagian humas dan pengelolaan museum Setien DPR RI kembali menyelenggarakan pameran temporer museum tahun 2022 secara luring. DPR RI berharap pameran ini mampu menarik minat dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk mencintai budaya dan sejarah Indonesia. Wakil Ketua BKS AP DPR RI yang juga Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu Supatma mengapresiasi pameran temporer museum bertajuk Rumah Rakyat, Gedung-gedung DPR RI dari masa ke masa, dan mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia terus mencintai dan mempelajari sejarah Indonesia melalui museum, termasuk menjaga cagar budaya. Kita ketahui bahwa tidak banyak yang mengetahui perjalanan DPR RI dari awal, dan bahkan tidak saja sejarahnya di gedung ini atau di kawasan DPR, MPR RI di Senayan saja, tapi bisa dilihat bahwa perjalanannya dari berbagai tempat, bahkan sampai di luar Jakarta. Nah tentu momen ini kita gunakan untuk turut bersama, menjaga, mengawal, dan menggaungkan kemuliaan bangsa Indonesia. Dalam hal ini salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang memang kita ketahui bahwa gedungnya dari masa ke masa kita bisa lihat di sini, dan masyarakat bisa mendalami dan melihat secara lebih langsung. Dan tentu memang kalau saya sampaikan harus dilihat ke sini, jadi memang harus kunjungi dan saya mengajak semua pihak masyarakat. Pameran temporer museum Rumah Rakyat, Gedung-gedung DPR RI dari masa ke masa, mengulas gedung-gedung yang pernah digunakan oleh Lembaga Parlemen Indonesia mulai dari zaman Hindia-Belanda hingga DPR saat ini. Total ada 13 gedung di lima kota yang pernah dipakai. Panji dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.